Intro Genap sepekan sudah Almarhumah Rina Gunawan kembali ke pangkuan sang pencipta Almarhumah meninggalkan keluarga tercinta serta orang-orang terdekatnya pada 2 Maret kemarin Di rumah sakit pusat Pertamina Simpruk, Jakarta Selatan Meski 7 hari sudah kepergiannya, duka mendalam masih dirasakan keluarga Serta sahabat-sahabatnya Dan tepatnya Senin kemarin Meli Guslau, Feri Maryadi, Deswita hingga Hediunus Mendatangi TPU Tan Hakusir untuk berziarah ke makam sahabat tercinta mereka Keempat sahabat Almarhumah Rina datang dengan membawa beberapa bunga kesukaan Almarhumah Yaitu mawar merah dan putih yang diletakkan di dekat pusara makamnya Momen ziarah itu pun mendadak berubah menjadi haru dan penuh air mata Saat sahabat-sahabatnya mengungkap kenangan-kenangan indah saat bersama Almarhumah Rina Semasa hidupnya Maka seperti inilah detik-detik sahabat ziarah ke makam Almarhumah Rina Gunawan Terima kasih telah menonton! 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 Bye bye! Terima kasih telah menonton! semuanya ikhlas dan bahagia juga karena kan insya Allah sahib orang baik yang mendoakannya sangat banyak ya sedih pasti sedih lah tapi bahagia juga karena tahu insya Allah dia pokoknya penyayang sama temen-temennya saya kalau lebaran dari mulai infal sampai opor, sampai penuh kuat itu dia yang harus dan bukan cuma saya, temen-temennya semua kalau lebaran itu ada makanan itu ada gitu kita pun masih sampai hari ini kalau ketemu kayak gini terus ngobrol gitu masih mukanya masih aset banget jadi Rina itu bisa dibilang pembawa keceriaan ketika kita lagi kecapean ketika kita lagi ada ya perundungan apa gitu kan kita kan alhamdulillah sering mengadakan acara entah carangan dana, entah acara apa untuk gas, kebuatan, seniman sunda ketika kita lagi pusing bikin sesuatu Rina datang itu bisa mencairkan suasana ketika kita lagi ada mentok ide, ada Rina bisa keluar solusinya Alhamdulillah Rina selalu membawa posisi buat kita semuanya kayak saya tuh, dia udah mau dike bulan ramadhan terus setiap utuh sama FRI setiap utuh, setiap utuh setiap utuh, setiap utuh kayak pembantu info di rumah mamasnya tuh saya, Meli pokoknya pembantu info buat kita tuh udah disiapin udah rame banget terus kayak mau pesen parcel apa segala macem itu sama Rina gitu sama si Rina gitu terus kayak kemarin awalnya saya pakai hijab gitu dia ngejapri tiba-tiba ngirimin kudungan banyak gitu terus kayak banyak gitu yang paling dikangan adalah ketika kita lagi kumpul ada teh Rina ini sama dia nih dia musuhnya dua ini musuh bebuyutan kayak tomain Jerry tapi gak ada di cari begitu ada berangkan terus tapi ya itu yang kita kangenin gitu nah sekarang gak tau nih siapa kebanyakan Rina kita udah mumpul Rina belum dateng-dateng nih tapi Rina kan biasanya datengnya suka telat karena dia mis rempung begitu dateng dia senyum ketawahi kamu anak itu bogem bolan wah kita kangenin apa ya orangnya paling-paling dikangenin tuh dia begitu dateng gitu ya ngeluk apa gitu kamu jahat kamu jahat kamu jahat kamu paling rajin ngelatahin dari Rina nih banyak banget video yang pasti aku banyak banyak video sih pernah untuk memperingati tujuh hari kepergian almarhumah Rina Gunawan keluarga rencananya menggelar acara tahlilan di kediaman orang tua almarhumah mengingat lagi pandemi covid-19 maka acara tahlilan pun akan digelar dengan mengikuti protokol kesehatan acara tahlilan tujuh hari kepergian almarhumah akan dibuka dua sesi yaitu sesi pertama untuk kaum perempuan ibu-ibu pengajian sedangkan sesi kedua untuk kaum laki-laki dan keluarga terdekat meskipun digelar dua sesi pihak keluarga memastikan bahwa acara tahlilan tersebut digelar dengan sangat terbatas dan tidak mengundang banyak orang untuk acara yasinan dan tahlil tujuh harian meniang almarhumah sebenarnya nggak ada persiapan khusus tapi ya kita di rumah sebenarnya mempersiapkan saja untuk mungkin ada keluarga atau saudara atau kerabat terdekat dari meniang yang hadir karena secara khusus kami tidak mengundang tapi kalau memang mereka meminta untuk datang ya dipersilakan gitu loh tidak dihentikan niat baik memang besok itu tujuh harian kan ada dibagi jadi dua sesi mungkin nanti ada sore setelah abadah asar itu khusus untuk ibu-ibu dan perempuan gitu nanti setelah abadah isa laki-laki dan keluarga kerabat yang terdekat gitu jadi kalau sore sampai kabar hari ini barusan juga terima kabar bahwa mungkin yang hadir nggak banyak ya sekitar 15-20 orang tapi toling Zoom dibuka sampai ada sekitar 3000 orang kita mungkin nanti hari ke-8 hari ke-8 kita akan ke makam jadi habis yasinan malam paginya mungkin insya Allah kita semua rame-rame jadi ke makam gitu jadi memang eh bukan karena apa juga kita lebih untuk dirumah dulu gitu untuk kirim doa untuk biar ya semua saling menjaga ya kita saling menjaga kalau teman-teman sih yang saudara yang nginep disini sudah ke mimpian gitu ya tapi ya bahan saya ya itu gambaran mereka gitu mimpi mereka tapi kalau saya pribadi sih sampai detik ini nggak saya nggak diberikan mimpi apa-apa gitu cuma karena amalah dari mendiang sudah ya cukup banyak yang saya terima dan insya Allah saya bisa jalani ya ya artinya saya sih secara pribadi sudah sudah mengikhlaskan gitu jadi sudah biar lebih ringan lah untuk saya maupun anak-anak gitu saya sih mereka belum cerita atau ya mereka nggak mungkin belum ya sampai saat ini jadi nggak ada cerita apa-apa ya karena anak-anak terus berangsur berangsur hari demi hari untuk terus belajar mengikhlaskan ya karena dengan secepatnya kita mengikhlaskan kan supaya mendiang juga nggak digandolin gitu loh jadi nggak berat gitu loh untuk kembalinya jadi biar semuanya udah dikasih Sementara itu kehilangan yang teramat mendalam masih dirasakan keluarga tercinta atas kepergian almarhumah Rina Gunawan terkhusus kedua buah hatinya Akshal Ilham dan Karnisya yang masih cukup terguncang atas kepergian ibunda tercinta mereka pasalnya semasa hidup sosok almarhumah Rina begitu dekat dengan kedua buah hatinya saking dekatnya tak jarang almarhumah pun kerap menghabiskan waktu bersama buah hatinya hingga kerap tidur bersama putri bungsunya yang bernama Karnisya hal itulah yang membuat kedua buah hatinya begitu terpukul dan berat melepaskan kepergian almarhumah ibunda tercinta mereka lantas pasca kepergian almarhumah Rina Gunawan seperti inilah usaha Tedisha menenangkan dan menghibur kedua buah hatinya ini sebenarnya pertanyaan menarik yang sebenarnya untuk pribadi saya sendiri gitu ya artinya gitu semenjak mereka lahir anak-anak saya lahir gitu saya selalu mendekatkan mereka kepada bundanya gitu jadi saya ingin anak-anak saya itu sama bundanya sangat menghormati sangat mencintai sangat menghargai dan saya sebagai ayah mereka saya mengontrol sebenarnya cukup mendengar dari bundanya jadi saya komunikasi itu dari mendiam jadi bagaimana kegiatan anak apa yang sedang mereka lakukan apa rasa mereka apakah mereka sedang jatuh cinta atau ada masalah dengan apa jadi semua yang mengerti posisi itu 99% adalah bundanya saya mengontrol dari belakang istilahnya saya mengawal dari belakang nah ketika bundanya pulang itu yang berat buat mereka dan berat buat saya sebenarnya artinya seperti apa-siapa yang harus saya lakukan untuk anak-anak bagaimana saya bisa mendekatkan diri saya seperti bundanya mendekatkan diri kepada mereka itu cukup berat dan kadang-kadang membuat saya jadi kikup gitu apa yang saya mesti lakukan jadi ya terkesan malah formalitas gitu jadi udah makan vitaminnya atau apa-apa tapi tetap saya berupaya untuk saya nggak akan bisa menggantikan bundanya karena kedokatan itu selama belasan bulan tahun yang ke anak-anak saya nih mereka biasa ngeriung gitu jadi saya ingin hubungan anak orang tua itu lebih besar memang saya sudah memposisikan dan saya bicarakan itu secara pribadi kepada media hatinya saya ingin anak-anak itu dekat sama kami mereka hormatin kamu sebagai ibunya sangat menghargai jadi memang mereka agak berat gitu suatu hari ketika harus melepas bundanya dan dia harus menyaksikan di video call itu itu memang cukup berat yang saya saksikan buat mereka gitu jadi yang saya sendiri juga nggak bisa berkata apa gitu jadi seperti apa sih saya harus menghadapi anak-anak memperlakukan mereka memberikan memanjakan mereka itu juga saya nggak ngerti tapi ya saya berusaha tetap sampai hari ini dan Alhamdulillah gitu bahwa sepupu-sepupu dari Mendiang teman-teman juga datang ke sini dan mereka juga berhubungan cukup dekat sama anak-anak jadi itu yang membuat saya cukup ringan lah cukup ringan jadi kalau ngeriung ya ngumpul ya kita ngumpul gitu tapi kan saya cuma melihat dan menganalisa saja gitu apa yang mereka rasa kalau apa ya apakah sudah sampai dimana nih keikhlasan mereka kalau ditanya saya mungkin kaku lah kaku saya juga lagi masih kaku saya masih kaku gitu belum belum terbentuk anak belasan tahun begitu ditinggal sama bunda itu? yang cewek ya karena bisa dibilang hampir tiap hari yang cewek itu tidurnya sama bundanya ya karena bertahun-tahun kan saya tidurnya tuh bisa dibilang sendiri gitu karena saya nggak kuat dingin, almah pun kuat dingin, anak saya kuat dingin jadi kalau habis ngobrol gitu malam ya pisah gitu tidurnya sama si cewek gitu sama anak yang cewek karena kan wah senang ngobrol gitu wah ame gitu kalau saya kan kalau udah masuk kamar ya udah istirahat ada kaku gitu saya orang gitu tapi jadi hubungan antara mendiam sama anak saya proponnya seperti itu kedekatannya setiap malam gitu dia tahu apa yang ibunya lakukan, bundanya lakukan jadi pesukanya apa bagaimana dia sangat paham jadi dia diam tapi dia sangat kehilangan gitu meskipun yang laki nggak kalah kehilangan sih jadi sampe saya kaget cukup cek sampe kejang gitu sampe kejang gitu ketika dia harus melepas bundanya yang cowok gitu saya juga wah kaget gitu karena dia lebih introvert, lebih diem jadi ketika dia ya hampir nggak bisa menerimanya tapi ya alhamdulillah inilah kuat sampai sekarang artinya kan nggak ada lah ya manusia di dunia ini yang berpikiran ingin menjadi single parent gitu tapi bahwa itu akan terjadi ya lambat laun kita harus menjalankan hal-hal seperti itu nggak mudah lah bagi laki-laki di luar sana sebagian besar mungkin 95-99% akan berat laki-laki menjadi seorang single parent karena pasti kita nih laki-laki kan sulit memahami bagaimana kondisi anak sebagian besar ya saya ngerti bilang seluruhnya tapi mungkin untuk seorang ibu, seorang perempuan yang lebih sangklat bisa lebih tegas kepada anak itu akan lebih mulai maaf lebih mudah ya saya belajar artinya saya belajar seperti biasa gitu saya cuma beginilah saya bersyukur bahwa nggak di dalam usia yang sangat muda mereka itu ditinggal tapi sudah cukup dewasa dan cukup bisa mengganti apa keadaan di kehidupan terima kasih